Halo para heros, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kali ini bang yang datang membawakan film yang lebih langka, bahkan ultra langka. Berkisah tentang pertarungan battle royale antara seluruh Kamen Rider dari seluruh dunia. Demi mencari Rider terkuat untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Dan tentunya ada cameo dari Black dan Black Sun dan juga Tetsuo Kurata. Dan juga ada film tertinggi Kuga, yang di Kuga Rising Ultimate yang eksklusif hanya ada di sini, di movie ini. Dijamin ceritanya bagus dan banyak plot piece yang berlapis-lapis, yang bakal bikin hero semuanya terbengong-bengong. Didukung dengan gerakan korea bela diri kelas dunia yang memanjakan mata. Luar biasa super seru, kolosal, mewah, gak nanggung-nanggung. Epic menegangkan dari awal sampai akhir. Full action dan masih banyak lagi. Oke langsung saja ini dia lalu cerita di K-The Movie All Raiders VS Die Soccer tahun 2009. Let's get it on! Kisah diawali di sebuah rumah kontrakan, ada Natsumi dan Yusuke Onodera alias Kamen Rider Kuga versi dunia ini sedang mencari cara untuk membayar kontrakan yang sudah menunggak 5 tahun. Dan pemilik kontrakan si kakek terlihat santai sambil minum tua menunggu etikat baik dari anak kos tersebut untuk melunasi tunggakan kosannya. Tak lama muncul Tsukasa Kadoya alias Kamen Rider Decade mememirkan hasil fotonya ke Natsumi dan Yusuke. Untuk kali ini hasil fotonya sangat jelas dan tidak buram seperti biasanya. Natsumi yang melihat itu bilang jangan-jangan ini gara-gara Tsukasa memfoto objek di dunia Tsukasa yang asli. Tiba-tiba Tsukasa melihat gambar yang mirip dengan dirinya terutama jaketnya di rumah tersebut. Kemudian dia mengeluarkan kunci dari sakunya dan tiba-tiba mengenali gambar rumah tersebut. Dan bukan hanya itu Tsukasa juga mengingat jembatan dan rumah di sekitar gambar rumah tersebut secara detail. Ada apa ini bikin penasaran aja lanjut. Yusuke pun mengajak Tsukasa untuk memeriksanya. Mereka pun berangkat menuju rumah yang ada di gambar tersebut dengan motor masing-masing yang sudah lunas tapi BPKB-nya di sekolah yang lagi kebang. Lanjut mereka berhenti sejenak di jembatan agar Tsukasa bisa melihat kondisi sekitar dan bisa mengingat sesuatu. Dan benar saja Tsukasa seketika merasa familiar dengan dunia ini. Dan semakin yakin tak salah lagi ini adalah dunianya yang sebenarnya. Tak lama mereka pun tiba di rumah yang persis seperti di gambar. Seadakan membuka pintu dengan kunci yang dia bawa Tsukasa mengurungkan niatnya dan sepertinya ada sesuatu yang dia rahasiakan. Yusuke mengatakan kamu kenapa gak jadi buka pintu kamu takut sama siapa sutradara atau kameramen buka aja. Natsumi menambahkan iya benar mungkin aja pintu ini bisa membuat kita pada harapan. Mendengar kata harapan akhirnya Tsukasa mau membuka pintu tersebut dengan kunci tersebut. Mereka bertiga pun lanjut memasuki rumah tersebut. Dan terdengar ada seseorang yang sedang bermain piano. Mereka pun mendatangi asal suara. Ternyata seorang gadis cantik sedang bermain piano. Dan saat gadis itu melihat Kadoya dia langsung bilang. Onicha nalias abang. Akhirnya abang pulang juga udah banyak loh bang. Dep kolektor yang cariin abang. Kok gak bawa oleh-oleh sambil memeluk Tsukasa. Menang banyak kak Tsukasa Kadoya. Sedangkan Tsukasa hanya diam saja terpaku kebingungan dan balik nanya. Apakah aku memang abang kandungmu? Sayo jawab. Iya bang sesuai skenario bang. Kenapa nanya gitu bang gak mirip ya bang. Udah makan belum bang. Lanjut Kadoya terbengong-bengong di balkon rumah. Sedangkan Yusuke menjelaskan ke Sayo. Kalau Kadoya telah kehilangan semua ingatannya. Natsumi pun menyemangati Sayo. Jadi dek Sayo jangan sedih. Karena bukan adik aja yang dilupakan. Bahkan semua hutang-hutangnya udah dia lupain. Sayo nanya ke Tsukasa. Kenapa abang bisa jadi kayak gini? Kadoya jawab itulah dek. Abang gak tau mungkin gara-gara pinjol dek. Lanjut mengambil kamera jadul yang ternyata menurut Sayo adalah hadiah dari ayah mereka untuk Tsukasa. Lanjut Kadoya nanya. Apakah orang tua kita masih ada dek? Sayo bilang. Gak baca naskah ya bang. Ayah dan ibu udah meninggal 10 tahun yang lalu bang. Tapi sekarang udah ada abang yang menggantikan ayah kita untuk menjaga aku bang. Tsukasa nanya. Gue? Sayo pun flashback bahwa satu tahun yang lalu. Sayo teringat saat Kadoya pergi meninggalkannya. Sayo bilang. Bang jadi pergi. Abang tega ninggalin aku sendirian. Tsukasa bilang. Jangan khawatir dek. Gue akan segera kembali dan gue akan mengambil banyak foto sebagai oleh-oleh. Sayo bilang. Oke lah bang. Gue akan nunggu dengan perasaan ikhlas tapi tak rela. Tapi sayangnya setelah itu Kadoya tak pernah kembali dalam waktu yang sangat lama. Natsumui bilang. Mungkin Tsukasa kehilangan ingatannya di perjalanan ini. Itu sebabnya dia tidak bisa kembali meski dia menginginkannya. Yusuke menambahkan. Yoi. Ditambah lagi Tsukasa sudah melakukan banyak perjalanan untuk bisa kembali ke sini. Tiba-tiba muncul seorang pria misterius. Pria itu terkejut melihat Kadoya sudah kembali. Kamu udah kembali ya. Kadoya pun tambah bingung. Diluar akhirnya dijelaskan kalau Tsukasa telah kehilangan ingatannya. Tsukasa bilang. Jadi om yang selama ini udah menjaga dan merawat adik gue selama gue pergi. Pria itu bilang iya udah jadi tugas om menjaganya. Tiba-tiba anak Tsumi melihat ada gedung yang hancur berubah menjadi abu. Tsukasa pun terkejut. Bahkan dunia ini pun berangsur-angsur mulai hancur. Pria itu bilang iya dek Tsukasa. Karena dunia-dunia lain mulai menjadi satu. Lanjut menjelaskan. Di setiap dunia terlahir satu Kamen Rider. Tapi sekarang kekuatan Kamen Rider telah memaksa dunia-dunia tersebut bergabung menjadi satu. Dan jika itu terjadi maka semua dunia akan hancur. Tsukasa nanya. Jadi apa yang harus gue lakuin untuk menyelamatkan dunia ini? Pria itu menjawab. Hanya ada satu cara untuk menyentikan penghancurannya dek. Hanya satu orang Rider terkuatlah yang akan menentukannya. Lanjut dia menjelaskan. Lo sudah pepergian dari satu dunia ke dunia yang lain. Dan telah menciptakan jembatan penghubung antar dunia. Tujuan lo adalah menciptakan jembatan tersebut. Dan menentukan siapa Rider terkuat. Namun guncangan karena melintasi dunia. Menyebabkan lo jadi amnesia. Dan lupa seluruh hutang-hutang lo plus bunga-bunganya. Saat merenung dan mencoba mengingat-ingat siapa dirinya dan berhutang dimana aja. Tiba-tiba Kadoya terbayang sesuatu dan melihat hal-hal aneh. Lanjut tiba-tiba bisa mengingat dan langsung memanggil nama pria tadi. Hei Tsukikage kumpulkan semua Rider. Siapa yang paling kuat akan kulauan dan kukalakan mereka semua. Tsukikage pun terkejut dan gak nyangka. Kalau mendadak ingatan Tsukasa telah kembali pulih. Lanjut Tsukasa pergi dengan style jalannya yang super aneh. Sedangkan Sayo melihat Tsukasa pergi dari sana sambil memegang kalungnya ditemani Tsukikage. Hmm sungguh tingkah yang sangat aneh dan mencurigakan. Nanti akan terjawab. Lanjut. Tiga hari kemudian MC mengumumkan pertarungan antar para Rider. Untuk mencari Rider terkuat yang akan menentukan nasib dunia. Dan akan segera dimulai. Tsukasa Kadoya pun berubah menjadi diket. Kok lemas amat ensinnya belum makan ya bang. Dan melawan kamenteririn Amazon jadul yang armornya masih berupa kain lejing ketat. Dan dia merupakan modifikasi dari peradaban Inka si liar Amazon. Duel pun dimulai dan seketika mereka berpindah ke hutan. Terjadi duel sengit antara diket dan Amazon. Tiba-tiba Amazon menggigit lengan diket. Diket menggunakan kartu Rider Onibi dan memakan Amazon. Ternyata lejing Amazon tidak mempan kena api. Hebat juga kainnya. Di all shop mana ordernya? Lanjut mencakaran menerjang diket. Alhasil diket terlempar dan kembali menjadi foam basic lagi. Alhasil diket terlempar dan kembali menjadi foam basic lagi. Lemah banget. Memalukan. Baru lawan Rider jadul. Tidak kewalahan. Kemudian mereka pun melakukan adu Rider Kick. Dan anehnya diket bisa menang. Asli diket punya orang dalam. Diket berhasil mengalahkan Amazon jadul. Lanjut lawan diket berikutnya adalah sampangeran cahaya. Itulah kita semua common rider Black Rx. Tanpa basah-basi, Rx pun langsung mengulurkan pedang matahari alias Revolcan. Terjadi duel pedang sengit antara diket dan Rx. Saat adu pedang mereka pun berpindah ke sebuah gudang. Rx dengan izi berhasil menyabet diket berkali-kali layan seperti melawan anak kecil. Dan berhasil melemparkan diket ke tumpukan kardus dan drone. OP banget Rx nih. Dan lagi-lagi menebas diket sampai keluar kembang api. Kemudian lagi-lagi melemparkan diket. Diket menembak Rx. Rx langsung berubah jadi Rx Robo. Dan balas menembak diket secara bertubi-tubi dengan becengnya. Vortex Shooter. Tembakannya tepat kena sasaran. Dasar diket ampas. Dia pun berubah lagi menjadi common rider Kabuto. Dan menggunakan clock up. Sehingga bergerak secepat cahaya dan berhasil memukul Rx Robo. Lanjut Rx Robo berubah menjadi Rx Bio dan balas menyerang Kabuto. Diket yang kewalahan lagi-lagi berubah menjadi common rider Vace dan melakukan ultinya. Kali ini Bio gak bisa kabur dan kalah. Curang banget diket banyak banget formnya. Wajar Rx kalah sungguh sangat wajar. MC pun mengumumkan pemenangnya adalah diket. Lanjut diket berubah kembali ke form manusianya. Geliran Yusuke yang bertarung di arena. Saat berpapasan Yusuke memberikan sebotol sirup marjan tanpa PKR. Sembari mengucapkan selamat dan bilang. Bagus kawan. Bukannya terima kasih. Sukasa malah bilang gak usah muji dan sok baik. Mending lu siapin diri loh. Karena suatu saat kita pasti akan bertarung. Yusuke jawab. Kok lu malah ngegas itu sehat? Yusuke pun berubah jadi Kuga. Tak lama muncul lawannya yakni Rider Egg. Yang dimodifikasi untuk bertahan hidup di laut. Gunanya apa? Coba menghapain juga di laut. Mana helmnya kebesaran lagi? Duel pun dimulai. Kuga dibombardi dengan serangan dari tongkat si Egg. Boleh juga nih. Lanjut Kuga berubah jadi Kuga. Biru lengkap dengan senjata tongkat. Lanjut membabit si Mr. Egg dengan tongkatnya. Di tempat lain terjadi pertarungan antara Ryuki dan Z-Cross. Kemudian Blade VS Stronger 1. Kemudian Ixa VS Sky Rider. Setelah pertarungan tersebut. MC mengatakan bahwa ronde final pun tiba. 6 Rider tersisakan melakukan pertarungan tag team battle 3 VS 3. Tiba-tiba Daiki si Kamen Rider Dian muncul entah dari mana. Dan ternyata Dian masuk tim Kuga dan Dicat. Dan lawan mereka adalah Kamen Rider V3, Super One, dan Om Kamen Rider Black. Tim Dicat pun melakukan henshin. Duel pun dimulai. Awalnya mereka saling jual beli pukulan dan terlihat imbang. Tiba-tiba Super One mendadak OP dan jadi MVV. Dan menghajar mereka bertiga sendirian. Dasar Dian kelakuan kayak pantat. Tiba-tiba jadi musuh dalam selimut. Dan secara gak jelas malah nembak seluruh Rider. Termasuk teman satu tim yakni Kuga dan Dicat. Dan lanjut izin pamit menghilang alias AFK dari battle. Dasar beban gak jelas. Ditambah lagi tiba-tiba Kuga terkena Rider Kick Fitri akibat ingin menyelamatkan Dicat. Alhasil Kuga KO dan auto kembali ke form manusianya. Sehingga menyisakan Dicat sendirian versus 3 Rider. Fix dapat tim beban. Dicat pun dikeloyok oleh 3 Rider. Lanjut Black, Super One, dan Fitri melakukan Rider Kick. Dicat pun mengeluarkan jurus KG Bunsirnya bernama Illusion. Dan menjadi 3 orang dan melakukan tendangan terbalik dari bawah ke atas. Dan ajaibnya menang. Ajaib banget asli di luar nalar. Lanjut Dicat kembali ke form manusianya. Tapi sikapnya mendadak berubah aneh dan diam saja alias Sokko. Padahal paling juga lupa dialog. Yusuke dan Natsumi sangat heran melihat ekspresi Tsukasa. Tiba-tiba Sucikagi tepuk tangan dan bilang selamat. Semuanya berjalan sesuai rencana. Natsumi bilang rencana. Tiba-tiba terjadi gempa. Seluruh stadion mulai runtuh. Dan tiba-tiba dari dalam tanah muncul kastil raksasa menjulang tinggi ke atas langit. Saat Natsumi dan Yusuke tersadar mereka sudah dikelilingi oleh monster. Serta General Jack dan General gak jelas alias Duta Jigoku alias Duta Neraka. Natsumi sangat terkejut. Duta Neraka bilang selamat datang di Dice Soccer. Sebuah organisasi rahasia yang menyatukan seluruh dunia kejahatan. Dan sekarang akan om perkenalkan kalian kepada pemimpin besar kami. Tiba-tiba datang kakek menyelah dan menanyakan keadaan Natsumi. Apakah kamu baik-baik saja? Duta Neraka diselah saat lagi ngomong auto kesal dan emosi kemudian melemparkan kakek tersebut. Tiba-tiba kakek tua itu mendadak menjadi serius dan tertawa. Duta Neraka beraninya kau apa kau tahu siapa aku? Dia pun langsung berubah dan menjadi profesor si Nigami. Duta Neraka langsung auto hormat ke profesor. Langsung jiper karena pangkatnya lebih tinggi. Tak lama muncullah pemimpin Dice Soccer. Sebenarnya tak lain tak bukannya dialah Sukasa Kadoya. Sang Kamen Rider Decade. Sungguh fakta yang sangat membengongkan. Super plot twist. Yusuke dan Natsumi pun sangat terkejut dan terbengong-bengong dibuatnya. Lanjut Sukasa duduk di singgah sana dan bilang. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan gue sangat menghargai itu. Yusuke bilang. Nah nih apa? Duta Neraka menjelaskan. Maksudnya kau sudah membantu Sukasa menghancurkan para rider. Begitupun juga Natsumi. Dia juga telah membantunya menemukan Dicate Driver yang hilang. Natsumi pun terbayang saat menemukan sabuk Dicate yang hilang tersebut di selokan. Sukasa bilang. Selama perjalanan gue untuk menguasai semua rider sabuk itu hilang bersama ingatan gue. Yaitu semua demi mencegah kancurnya dunia. Natsumi bilang. Jadi jika Dicate menang artinya dunia akan terselamatkan. Dicate bilang. Aku mengerti namun semuanya dimulai dari sini. Profesor Sinigami menjelaskan bahwa pemimpin kami akan melakukan perjalanan baru. Yaitu agar Dice Soccer bisa menaklukkan seluruh dunia. Yusuke gak percaya. Menaklukkan? Sukasa bilang. Ya lebih baik menaklukkan daripada menghancurkan. Betul apa betul? Natsumi baru menyadari ternyata Dicate hanya ingin menghancurkan seluruh rider dari seluruh dunia. Dicate bilang. Gak akan ada penciptaan tanpa penghancuran. Ini adalah jalan yang gue pilih. Yusuke mendengar itu sangat kesal dan memarah dan bilang. Aku tak akan memaafkanmu. Selanjutnya saat akan menyerang Sukasa. Dia dicambuk oleh dutan Raka dan masuk jebakan bersama Natsumi. Dan jatuh ke selokan akibat lemparan pedang Sukasa. Di selokan Natsumi bilang. Artinya selama ini kita sudah ditipu mentah-mentah oleh Sukasa. Ternyata perjalanan Sukasa hanyalah untuk menghancurkan seluruh Kamen Rider dan bukan untuk menyelamatkan dunia. Dan bodohnya kita malah membantunya. Natsumi masih tidak bisa pikir kenapa Sukasa melakukan semua ini. Malamnya Godai dan Natsumi menemui Sayo dan mengandungkan siapa jati diri sebenarnya abangnya. Yang ini pemimpin Dai Shocker. Tapi anehnya Sayo santai aja dan malah lanjut main piano dan bilang. Burung kecil yang tidak bisa meninggalkan sarangnya. Mengamati bulan sambil bersedih. Natsumi bilang. Apa jangan-jangan Sukasa gabung dengan Dai Shocker semata-mata hanya demi Sayo. Tiba-tiba Sayo menghentikan main pianonya dan bilang. Enggak. Dia melakukan pasti atas keinginannya sendiri. Sayo pun teringat masa lalu. Saat Sayo berumur 10 tahun. Setelah orang tua mereka meninggal. Sayo takut keluar dan selalu berada di kamarnya sendirian. Dunia ini berbeda. Aku memiliki kekuatan untuk melihat dunia lain. Indigo juga nih. Tiba-tiba muncul Sukasa kecil dan nanya. Gimana cara kamu melakukannya? Sayo jawab. Gak tau bang. Lanjut kadoya masuk ke dunia lain dan mengambil bunga disana dan memberikannya ke Sayo. Kemudian masuk lagi ke dunia lain itu dan main disana. Jadi Sukasa memiliki kemampuan memasuki dunia lain. Sedangkan Sayo yang ingin ikut gak bisa memasuki dunia tersebut dan merasa sangat bersedih. Sayo merasa ditinggalkan sendirian seperti burung di dalam sarang. Aku hanya bisa berharap dan selalu sendirian. Tiba-tiba Sukikagi muncul dan bilang. Tenang. Om akan selalu melindungi dan berada di sisi Sayo. Dan juga akan selalu melindungi dunia yang berharga bagi Sayo. Yusuke bilang. Mungkin Sukasa melakukan ini semua hanya untuk melindungi dunia milik Sayo. Sayo bilang. Tidak mungkin pada akhirnya Abang Sukasa melakukan perjalanan ke berbagai dunia hanya untuk bersenang-senang. Dia telah melupakan aku dan aku tidak butuh saudara seperti itu. Lanjut memegang kalungnya dan bilang. Mereka bilang batu bumi bisa membawa kegelapan maksimal pada seseorang. Tiba-tiba Sukikagi berubah jadi Shadow Moon. Lanjut Sayo menembak Suzuki dengan sinar hitam dari kalungnya. Sehingga godeh kesakitan dan segera menyuruh Natsumi untuk kabur. Dan tiba-tiba Yusuke berubah menjadi Kuga Ultimate Rising Form. Di Castile Ice Soccer, Yusuke masih melihat dunia-dunia bergerak saling menyatu. Dan merasa aneh karena dunia-dunia masih menuju kehancuran. Padahal para Rider sudah dimusnahkan. Apa kekuatan Rider yang membuatnya begitu? Tiba-tiba datang Shadow Moon sambil tertawa dan bilang. Sepertinya kamu telah keliru. Lanjut berubah ke form manusianya dan bilang. Kalau para Rider tidak ada hubungannya dengan menyatunya dunia ini. Sukasa bilang. Nani? Apa maksudmu? Shadow Moon tersenyum misterius. Tiba-tiba muncul Sayo dan bilang. Bang, kamu bukan lagi pemimpin di sini. Dan abang yang ku kenal sudah tidak ada lagi. Sukasa sangat tergejut dan terbengong-bengong melihatnya. Lanjut Sayo mengatakan. Dan sekarang semua orang memanggilku Daishin Kinbishyum. Shadow Moon bilang ke Sukasa. Kau sekarang tidak pantas lagi menuduh kita tata itu. Dan aku semakin siap menjadi raja penciptaan. Kau memang banyak melakukan pertempuran Rider. Tapi kau sekarang tidak dibutuhkan lagi. Lanjut mencabut kalungnya dan menyerangnya. Sukasa nanya. Kenapa Sayo? Sayo bilang. Tanyakan aja pada dirimu sendiri. Asli jawaban dari cewek PMS. Nggak jelas. Lanjut Sukasa diserang sampai masuk jebakan. Dan jatuh di selokan juga. Saat di selokan. Ternyata dia sudah ditunggu oleh Yusuke. Yang bertingkah aneh. Dan lanjut berubah. Dan langsung menyerang Kadoya sambil mengangkat kerah bajunya. Ternyata Yusuke sudah dalam kendali Sayo. Dan dia sekarang di form terjahatnya. Yakni Racing Ultimate Kuga. Lanjut terdengar suara Sayo dari mata Kuga bilang. Pernahkah abang membayangkan. Burung yang ditinggalkan dalam sarangnya. Apakah kau tahu betapa sulit menunggu tanpa ngapa-ngapain? Sedangkan Om Sukikagi selalu ada di sisi gue. Dan mulai sekarang aku juga akan selalu di sisinya. Itu sebabnya aku tidak membutuhkanmu lagi. Lanjut Kuga menyerang Sukasa. Di luar hujan sangat deras. Sedangkan Natsumi bersembunyi di rumah. Tiba-tiba Sukasa mengetuk pintu. Tapi Natsumi raku untuk membuka pintu. Karena takutnya Sukasa masih jahat. Natsumi tanya. Kenapa kamu datang ke sini? Hal mengerikan terjadi pada Yusuke. Itu pasti perintah kamu kan? Natsumi bilang. Enggak. Itu bukan perintah gue. Natsumi bilang. Gue gak akan tertipu lagi dengan sikapmu. Jadi cepat minggak dari sini. Sukasa jawab. Tapi aku tidak tahu mau kemana lagi. Cuma di sini aku bisa numpang gratisan. Natsumi bilang. Tolong jangan coba melarikan diri ke duniaku. Ini adalah dunia yang sudah kau cari-cari. Natsumi bilang. Gue sudah mempercaya lo dari awal. Tapi lo mengkhianati gue. Kau orang paling jahat. Tegal lo Sukasa. Kamu super jahat. Aku yakin Sayo Chan juga merasakan hal yang sama seperti itu. Mendengar itu Sukasa pun merasa bersalah. Dan akhirnya pergi dari sana. Ke kastil. Shadowmon sudah duduk di singgah sana. Dai Shoker. Lanjut tiga jenderal menghadap. Profesor bilang. Sudah saatnya Dai Shoker menggunakan jembatan yang sudah dibuat di Cat. Untuk menaklukkan semua dunia. Dan semua pasukan pun bersorak. Ternyata Dai Ki ada menyamar di sana. Lanjut seluruh pasukan Dai Shoker meluncur seperti kembang api. Terbang ke seluruh penjuru kota dan mendarat sembarangan. Dimanapun mereka mau layaknya misil. Dan menghancurkan gedung dan rumah-rumah yang dikenainya. OP juga nih. Semua warga pun berlarian dengan panik. Untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Lanjut para monster dan prajurit Dai Shoker. Membunuh para warga yang mereka temui di sana tanpa pandang bulu. Natsumi melihat itu yakin. Kalau ini adalah akhir dunia. Dan sudah berputus asa. Tiba-tiba muncul Naruto Haki dan bilang. Kan dah om bilang. Kalau Cat adalah pengacau dunia. Dan penaklukan Dai Shoker akan segera cepat menyebar. Dan om datang untuk menyelamatkan lo. Lanjut membuat Natsumi memasuki dunia lain. Dan ternyata Dai Shoker juga sudah ada di dunia yang mereka tuju. Saat terdesak. Ternyata datang common trader di anime menyamar. Menjadi salah satu anggota Dai Shoker. Dan langsung membasmi semua Dai Shoker di sana dengan becengnya. Lanjut kembali ke form manusianya. Kemudian bilang. Dian driver yang dia pakai adalah salah satu driver yang dicuri dari Dai Shoker. Narutaki punya ide. Dengan kemampuan Dian dalam melintasi dunia. Mungkin kita bisa menghentikan Dai Shoker. Dengan mengumpulkan dan bergabung dengan rider-rider yang selamat. Dian pun bersedia membantu. Sedangkan di tempat lain. Di bekas runtuhan Kadoya termenung dan menyesali nasibnya. Teman-teman gue. Adik gue. Gue sudah kehilangan segalanya. Apa yang harus gue lakuin? Tiba-tiba dari kejauan muncul. Pria misterius berjalan mendekat ke arah Sukasa. Dan bilang. Gue dah lama nyari-nyari loh. Sukasa bilang. Siapa? Nanya. Di respon kayak gitu. Tia itu pun langsung auto menamparnya dengan punggung tangannya. Epic banget. Kadoya pun terlempar dan terguling-guling. Lebay banget di pinginnya. So cute pula nih Sukasa. Gak pantas. Lanjut pira itu bilang. Apa kau lupa? Dahulu kau merobek tangan kananku pada saat aku menghengati organisasi Dishoker. Sukasa tersadar dan mengenalinya. Kamu Yuki Jojijijai kan? Gibilang. Kali ini aku akan membunuhmu. Sukasa yang sudah berpaksa bilang. Oke deh gak apa-apa juga tuh. Aku juga udah bosan hidup. Cepetan bunuh aku juga udah gak punya apa-apa lagi. Mendengar itu Yuji heran. Apa katamu? Sukasa bilang. Aku sudah menamatkan reward seluruh Rider. Jadi aku harus membayar semua dosa-dosa yang telah aku buat. Yuji bilang. Kamu pikir bisa menembus dosa-dosamu hanya dengan pasrah mati begitu aja. Enggak nyet. Sekarang gue dah tidak pantas lagi untuk membunuhmu. Lanjut melemparkannya. Keren banget nih cowok. Jauh lebih keren dari Genji. Lanjut bilang. Kada ya Sukasa. Aku tahu kamu bukanlah laki-laki seperti itu yang mudah menyerah. Tiba-tiba muncul pasukan monster Dishoker. Yuji pun bersiap menghadapinya. Lanjut melepas tangan robotnya sambil berwasiat ke Sukasa. Dosamu tidak akan hilang. Dan yang kamu bisa lakukan adalah hidup dengan menanggungnya. Meski jika kau sendiri dan kau harus berjuang saat masih hidup. Lanjut memasang tangan robot ke dirinya. Itulah jalan Kamen Rider. Iya kan? Sukasanya bisa terbengong-bengong. Gak ngerti apa yang diucapin Yuji. Lanjut. Jijai bersiap menembak monster Dishoker. Di tempat lain. Daiki dan Natsumi mendatangi Kamen Rider Oja dan Kamen Rider satu lagi. Untuk meminta tolong menghadapi pasukan Dishoker. Ternyata Oja malah bilang selama ini gue udah merasa bosan dan jenuh. Dan jika bergabung dengan Dishoker gue pasti bisa bersenang-senang setiap hari. Kamen Rider satu lagi juga sependapat. Natsumi bilang ke Daiki lah kok kayak gini. Mereka kok malah berpihak ke Dishoker bukan ke kita. Tiba-tiba Daiki melihat pasukan Dishoker sudah menuju ke arah mereka. Seadakan kabur yang malah diadang oleh Oja dan tandemnya. Terpaksa Daiki berubah dan menjadi Dian. Lanjut mengeluarkan Kamen Rider Raya Gai dan Panshopper untuk menghadapi Oja dan temannya. Selagi Oja sibuk menghadapi Kamen Rider buatan Dian. Dian dan Natsumi kabur dari sana. Tiba-tiba Dian dan Natsumi sudah dikepung oleh pasukan Dishoker. Dan akhirnya diadang oleh Jendral Jack. Jendral Jack bilang oh ini maling yang sudah mencuri Dian Driver. Dian pun langsung ditebas oleh Jendral Jack dan terlempar. OP banget. Saat terlesak tiba-tiba muncul Tsukasa dengan full asap. Jendral Jack bilang keparah ternyata masih hidup loh. Tsukasa bilang gue ditolak di semua dunia. Miris banget. Tidak ada dunia dimana gue bisa kembali dan mengharapkan gue. Dari sampah masyarakat. Jadi setiap dunia bisa menjadi dunia gue. Jendral Jack bilang oh jadi gitu. Bagus dong kalau gitu bantulah Dishoker untuk menaklukkan dunia. Tsukasa bilang enggak. Aku akan membersihkan duniaku. Itu sebabnya aku akan menghancurkan Dishoker. Dan langsung berubah menjadi D-Cat dan menyerang Jendral Jack dan pasukan Dishoker. Terjadi aduk pedang antara Jendral Jack dan D-Cat. Dan berhasil membuat pedang Jendral Jack terlempar. Lanjut menebasnya bertubi-tubi. Dian pun mengeluarkan ultinya dan menembak Jendral Jack sampai meledak. Jendral Jack pun tamat. Natsumi tersenyum bagi yang melihat Tsukasa sudah auto-tobat. Setelah melalui portal mereka tiba di depan kastil Dishoker. Dalam kastil dutan neraka mengetahui kedatangan Dian. D-Cat dan Natsumi lanjut tertawa dan berubah menjadi monster gara-gara Ndan. Diikuti Profesor Shinigami juga ikut berubah menjadi monster Cumi bernama Ika Devil. Saat asap menghilang ternyata sudah ada jutaan monster Dishoker dipimpin oleh Ika Devil dan gara-gara Nda. Bersiap menghadang mereka bertiga. Natsumi pun disuruh pergi. Ika Devil bilang. Kalian enggak akan bisa menghadapi kami semua. Udah surrender aja deh. D-Cat dan Dian pun nekat maju melawan seluruh tentara Dishoker. Tentu saja karena kalah jumlah alhasil mereka jadi bulan-bulanan dan target empuk serangan dari monster-monster Dishoker. Mereka asli babak belur. Tambah lagi serangan dari Ika Devil dan Gagarada. Akibatnya mereka berdua pun terlempar jauh dan terdesak. Saat terdesak tiba-tiba muncul portal dan keluarlah tiga motor jumping. Dia ikuti peluang Kamen Rider berjalan beriringan. Mulai dari Kamen Rider Sin Super 1, Kamen Rider Black, Kamen Rider Black Air, Eka Butoh, Agito, Vais, Kiva, Amazon, Jadul, Blade, Ryuki, Kamen Rider J, Stronger, dan masih banyak yang lain yang asli bikin merinding. Lanjut mereka semua pun langsung bergabung dengan Dian dan Dicat. Gara-gara anda bilang, sialan kenapa kalian semua tidak mati sih? Perwakilan Rider bilang, selagi kekuatan kami diperlukan kami tidak akan mati. Dan selagi masih ada Rider, Dishoker tidak akan pernah kami biarkan. Lanjut mereka pun berpose bersiap untuk menyerang seluruh pasukan Dishoker. Dan selalu om Rx paling dekat kamera, mantap. Duel pun dimulai. Pasukan Dishoker terbang seperti rudal dan membombardir para Rider. Tapi berhasil dikari. Lanjut sebagian Rider menggunakan Rider Kick dan menghabisi sebagian pasukan Dishoker. Sedangkan Rx dengan pedang matahari berhasil menebas mereka semua OP parah. Lanjut Rx dan Rider lain mengeroyok garanda dan Rx berhasil menusuk perutnya sampai keluar kembang api. Lanjut terkena double Rider Kick dan terlempar jauh dan akhirnya meledak. Black Rx MPV. Lanjut Ikadeville bergantian ditebas oleh para Rider. Lanjut Dian dan Dicade merubah para Rider menjadi senjata raksasa dan menembak Ikadeville dan pasukannya. Dan mereka semua langsung auto terkirim ke akhirat secara COD. Lanjut senjata raksasa itu kembali menjadi Rider. Tiba-tiba muncul Kuga Rising Ultimate dan menyerang semua Rider sekaligus. GG parah ganteng banget formnya asli badass abis. Dicade langsung jadi manusia akibat serangan tersebut dasar super lemah banget. Kuga yang dalam pengaruh Sayo mengatakan kenapa abang kembali padahal kami sudah bahagia dengan Shadow Moon. Tsukasa bilang apa sampai segitunya orang-orang melakukan sesuatu untukmu dek. Tsukasa bilang ini adalah esensi dari kebaikan yang murni. Lanjut meninju Tsukasa. Kadoya bilang saya seperti burung yang tidak bisa meninggalkan sarangnya sama seperti ku di masa lalu dan itulah yang harus aku lakukan. Sayo kau juga bisa terbang. Kau bisa terbang dengan sayapmu sendiri. Sayo bilang tidak mungkin aku tidak bisa terbang. Tsukasa bilang jika kau bersama aku maka kau bisa terbang. Shadow Moon coba menggenjutsu Sayo dan bilang tidak bisa kita harus menyingkirkan dunia yang menghalangi kita menggunakan batu bumi secepatnya. Tsukasa bilang tenang aja deh kali ini bang akan selalu ada di sisimu. Sedangkan Shadow Moon menyuruh Sayo untuk mengakhiri dunia ini sekarang juga. Sayo pun menjadi bimbang. Lanjut terjadi perebutan batu bumi antara Sayo dan Shadow Moon. Dan akhirnya batu bumi berhasil direbut Sayo dan dilemparkan sehingga pecah berantakan. Dan seketika pengaruh jahat pada Yusuke pun menghilang dan kembali ke form manusianya. Shadow Moon bilang kurang ajar. Tiba-tiba Shadow Moon sudah muncul di depan Yusuke dan Tsukasa dan menyerang mereka berdua sekaligus. Asli Shadow Moon di buff habis-habisan di sini. Lanjut mereka berdua pun berubah menjadi Kuga Racing Ultimate dan Decade dan coba mengeroyok Shadow Moon. Ternyata Shadow Moon yang hanya bersenjatakan pedang Satan Cyber dengan entengnya menyerang Kuga Ultimate Form. Lanjut menebas mereka berdua dasar nob menang skin doang tapi skill ampas. Lanjut melemparkan Kuga secara wireless. Shadow Moon mampu menghadapi mereka berdua sekaligus dengan sangat easy terlalu OP. Decade pun jadi bulan-bulanan Shadow Moon dan berkali-kali kena tebas dan terkena terjangan dan terlempar. Terdasar lemah mereka berdua pun sekarat dan terdesak. Tiba-tiba muncul Kamen Rider Way dengan motornya yang baru aja lunas. Lanjut menyerang dan mengajar Shadow Moon. Kemudian mengajar Shadow Moon dengan tinju apinya. Shadow Moon kali ini dapat lawan imbang sama-sama mythical glory. Lanjut Rider Way ganti form dan mengulakan tongkatnya. Kemudian mengajar dan memukul Shadow Moon sampai terlempar jauh dan tersandar di dinding kastil paling tinggi. Jauh banget terlemparnya. Lanjut Phillip menyuruh Sotaro untuk cabut dari sana dan mereka pun berlalu pergi dari sana. Decade dan Kuga hanya bisa terbengong-bengong melihat motornya bagus banget. Enaknya punya motor dan lunas. Lanjut seluruh Rider pun tiba. Kemudian Decade memerintahkan agar seluruh Rider menerjang Shadow Moon bersamaan. Alhasil seluruh Rider melakukan Rider Kit secara bersamaan ke arah Shadow Moon. Shadow Moon yang kena serangan bertubi-tubi berwasiat. Suatu saat bayangan akan menutupi cahaya bersamaan hancurnya Shadow Moon dan runtuhnya kastil tersebut. Tiba-tiba dari runtuhan muncul King Dark Raksasa. Mereka pun bingung gimana cara menghadapinya. Mereka semua pun dibombardir oleh King Dark dan terluka. Untungnya datang Dian membawa Kamen Rider J Raksasa untuk menghadapi King Dark. Terjadi duel dan eh ternyata Rider J terlalu nob untuk menaklukkan King Dark dan terkapar. Dian pun merubah Decade menjadi Bell Decade Raksasa dan memasangkannya ke Kamen Rider J. Kemudian Kamen Rider J berubah menjadi Kamen Rider Decade Komplit Form Raksasa. Inilah form Kamen Rider Terkonyol. Barulah bisa mengajar King Dark lanjut menggunakan jurus pambung gasnya Decade Rider Kick. Dan seluruh Rider berubah menjadi kartu untuk menjadi lintasan Rider Kick Decade. King Dark pun tamat riwayanya dan meledak saat terkena Rider Kick Decade dan berubah menjadi abu. Lanjut Yusuke, Natsumi, Daiki, dan Kadoya berpisah dengan seluruh Rider. Seluruh Rider pun kembali ke dunia mereka masing-masing melalui portal tersebut. Sebelum pergi, Agito berpesan, mulai sekarang ini adalah perjalananmu yang sebenarnya. Dan jangan lupa bayar hutang lo ya. Lanjut Kamen Rider Black Rx alias Kotaro Menami alias Tetsuo Kurata. Tua juga ikut berpesan, kami akan selalu bersamamu. Merinding banget. Lanjut seluruh Rider akhirnya menghilang. Saat di rumah, Kadoya mengajak Sayu untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Ternyata Sayu gak mau. Dan bilang, gak apa-apa bang. Abang pergi aja sendiri sambil memberikan kamera digital dan bilang dia akan melakukan perjalanannya sendiri. Dengan sayapku sendiri. Lanjut Kadoya memberikan kamera jadul pemberian ayah mereka ke Sayu dan bilang potretlah duniamu sendiri Sayu. Lanjut Kadoya pamit dari Sayu dan kali ini Sayu melepaskan dengan bahagia. Tsukasa mengatakan ke Yusuke dan Natsumi kalau dia akan melanjutkan perjalanannya. Dan baru mengerti bahwa kebersamaan itu sangat indah. Dien pun tanya, Kadoya sekarang kamu mau kemana? Kadoya bilang ada aja. Dan tamat. Luar biasa. Seru banget kan. Jangan lupa klik like, komen, dan sub ya. Thank you.